Will you look into the mirror? What will I see? Things that were, things that are, and some things that have not yet come to pass. Setelah menyelesaikan ketujuh cerita The Chronicles of Narnia, pada video kali ini, gue akan kembali ke The Lord of the Rings Universe, yang gak akan ada habisnya untuk dibahas. Sebegitu rumit The Silmarillion dan The Lord of the Rings Universe membuat penciptanya J.R.R. Tolkien sebagai bapak fantasi dunia di dunia fiksi. Setelah sebelumnya gue sudah bahas tentang Tranduil, kita akan bahas emaknya para peri di dunia tengah, Galadriel, mertua dari Elrond, nenek dari Arwen, yang lahir di Valinor dan adalah peri dari bangsa Noldor, salah satu dari tiga bangsa peri yang keluar pertama kali dari Valinor dan membangun peradaban di Middle Earth, ketika Melkor atau Morgoth memberontak Valar dan menghancurkan Valinor. Di The Lord of the Rings Universe, dijelaskan bahwa kekuatan atau power adalah sumber energi yang terbatas, seperti minyak, seperti emas, seperti batu bara. Dia akan habis. Sedangkan Sauron mencurahkan sebagian besar kekuatannya ke dalam cincinnya, yang akhirnya dihancurkan oleh Frodo. Bahkan untuk waktu yang sangat lama setelah itu, dia bahkan tidak dapat mempertahankan tubuh fisiknya. Sedangkan Galadriel tidak seseraka itu. Dia bisa hidup tanpa cincin. Dia adalah dirinya seutuhnya. Sebagai salah satu peri tertua di Middle Earth, Galadriel memulai hidupnya pada hari-hari paling awal yang tercatat dalam sejarah Elf. Ketika Elf pertama kali tiba di Middle Earth, mereka adalah para pelarian peri dari Valinor yang dipimpin oleh Valar, roh penjaga dunia dari benua yang dikenal sebagai alam yang terberkati. Pengungsian ini dilakukan untuk menjaga para peri tetap aman dan tetap hidup dari ancaman pangeran kegelapan Melkor yang sibuk merusak semua tempat yang ditemuinya, termasuk Valinor. Galadriel akan cukup tua untuk menyaksikan dua pohon sakral Valinor yang sebelum dihancurkan. Sehingganya usianya yang sangat tua tadi adalah alasan pertama kenapa ia begitu kuat. Dalam The Silk Marillion, Galadriel diceritakan memiliki rambut yang disinari dengan emas seolah-olah telah menangkap cahaya Laurelin, yaitu salah satu dari dua pohon Valinor yang menarangi seluruh alam sebelum matahari tercipta dan bulan bersinar. Di buku Unfinished Tales, bahkan dijelaskan bahwa rambutnya terlihat seperti cahaya dari kedua pohon yang bercampur menjadi satu. Apa yang itu lagi? Dan itu mengilhami pengrajin elf besar yang bernama Vianor untuk menciptakan Silmarils, permata The Silk Marillion. Pernak pernik unik ini akhirnya menarik perhatian pangeran kegelapan Melkor yang akhirnya menghancurkan dua pohon itu dan mencuri permata itu. Memicu perang dengan para elf dan mengusir mereka dari Valinor. Ketika para peri keluar mengungsi dari Valinor, salah satu cerita dari asal-usul para ork mengklaim bahwa Melkor menangkapi beberapa elf muda sebelum mereka bermigrasi ke barat. Menyiksa mereka dan perlahan-lahan mengubah mereka menjadi generasi pertama bangsa ork. Namun Galadril dan kakak-kakaknya berhasil selamat dan tiba di Middle Earth dan membangun peradaban dengan cahaya dua pohon sakral yang tersisa. Setelah kejatuhan Melkor pada akhir zaman pertama, komandan keduanya yakni Sauron mengambil alih tahtanya sebagai pangeran kegelapan dan menyebut dirinya Anathar, penguasa dunia dan mengunjungi kerajaan elf di Middle Earth dengan menawarkan mereka akses ke pengetahuan yang jauh lebih dalam. Sementara dia diterima dengan tangan terbuka oleh Selembrimbor Menurut draft awal dari cerita Unfinished Tales, dia mengidentifikasikan Galadril sebagai ancaman utama dalam upaya untuk mengambil alih Middle Earth. Menolak untuk berperan, Galadril adalah salah satu peri yang memberontak dengan sangat keras. Akhirnya Sauron menciptakan cincin kekuasaan untuk mengatur semuanya. Satu-satunya cincin yang tidak ternoda oleh Sauron di saat itu adalah tiga cincin elf yang dibuat tanpa bantuan pangeran kegelapan Sauron. Dimana Galadril menerima cincin air yang bernama Nenya. Selama Sauron memakai cincinnya tadi, Galadril merahasiakan cincin Nenya. Namun begitu Sauron dikalahkan dan kehilangan cincinnya di akhir zaman kedua oleh Isildur, Galadril mulai memakai cincinnya, menggunakannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dan mempercantik rumahnya di Lot Rolien. Cincin yang berhasil disembunyikan dari Sauron ini juga membuat kekuatannya aman dan tidak terlalu dipengaruhi oleh Sauron. Ini membuatnya begitu bijaksana. Ini membuatnya begitu kuat. Dengan pengetahuan yang tidak terbatas, yang bahkan tak ada peri yang bisa menandinginya. Kekuatan ini juga yang membuat peradaban peri melegi bangsa-bangsa lain di dunia tengah. Mereka seperti menyeimbangkan antara bangsa mereka sendiri dengan alam melalui sihir. Tidak seperti bangsa Maya atau Valar seperti Saruman, Gandalf, atau bahkan Sauron, Galadril hanya seorang wanita peri biasa dari asal-usul yang sama dengan garis keturunan Legolas dan Trondwil. Lady Galadril. Mithrandil. Namun dari segi fisik, Gandalf dan Galadril sebenarnya gak jauh berbeda. Keduanya ini memiliki fisik yang fana, yang artinya jika mereka ditikam, mereka akan mati. Tetapi mereka tidak akan mati karena usia tua atau penyakit. Sedangkan yang ketiga, kekuatannya membaca pikiran bahkan bisa membaca pikiran Sauron itu sendiri. Membuatnya begitu ditakuti. Namun demikian, kekuatannya adalah kelemahan terbesarnya. Dia cukup mudah dirusak oleh cincin Sauron dan dengan demikian tidak ada gunanya membawanya ke Mordor. Dia terjebak di Lord Rolien untuk memastikan rumahnya tidak memudar. Disitulah sebagian besar kekuatannya disimpan. Sehingga untuk membentuk Prodo, dia memberikan cahaya Erendil yang akan menerangi jalannya dan mengalahkan Shelob. Dimana Shelob sendiri adalah keturunan langsung dari laba-laba Unggolian yang menghancurkan dua pohon sakral Farinor. Galadril akhirnya lulus tes ujiannya untuk mengenakan cincin Sauron membuatnya sangat bijaksana. Walaupun hal itu akhirnya membuatnya memudar, harus kembali ke Undying Lens bergabung dengan para leluhurnya selamanya. Saya mengadakan test, saya akan mencari kembali 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 kembali.